Eh, sapi ya? Iya. Ini sapi-sapi depan mata. Eh, apaan ini? Gua mau pernah lihat. Ini memang jarang. Gak ada. Uh, cantiknya. Berapa ini? Jangan bercanda, lu. Eh, bertelur, guys. Hai, Assalamualaikum, guys. Kali ini kita akan membahas tentang ikan koki yang masih langka ada di Indonesia. By the way, subscribe guys gue dan 6M loh. Thank you ya. Langsung aja kita bahas satu demi satu. Koki Sapi. Eh, sapi ya? Iya. Guys, ini adalah rancu sapi. Ini termasuk favorit gue. Awww. Ini sapi-sapi depan mata. Wow. Oh my God. Matanya tuh, mereka tuh selalu hitam gini ya? Iya, hitam putih. Hitam putih? Tapi bahkan bisa nambah lagi. Ini tuh? Iya. Iya. Ada beberapa yang ada orangnya juga muncul ya? Iya. Wah. Kadang ada merah yang biji. Jadi ini tuh, eh, rancu sapi itu, memang warnanya rata-rata hitam putih. Hampir semuanya seperti ini. Iya. Semakin banyak, eh, hitam putihnya solid dan tidak ada merahnya semakin mahal. Iya. Betul? Iya. Berapa yang paling mahal? Kalau yang disini, sekarang ini sudah 2 jutaan. 2 jutaan. Tapi setahu lu yang paling mahal untuk sapi itu berapa? Yang paling mahal itu bisa 6 juta sampai 8 juta. Wah. Sampai 8 juta. Karena sudah besar juga sih. Bisa dipakai kurban nggak? Tidak. Tidak beda. Oke. Jadi yang bagus itu yang mana? Ini bisa muncul lagi nih. Biru-biru-biru-biru nanti akan angkat hitam. Hitam ya? Bagusan kan gue kan? Iya. Ini. Rancu sapi. Oke. Koki purple. Oke, apaan ini? Nah ini. Gue belum pernah lihat. Gue kan main ikan lama ya. Tapi yang ini gue belum lihat. Gambar, gambar. Ini rancu juga. Rancu juga. Guys, ini warnanya kayak gold gitu loh. Eh, tembaga. Silver juga. Ada silver-silvernya juga. Di antara semua koki, jenis koki. Yang bisa gede-gede itu apa aja sih? Rancu termasuk? Rancu bisa gede. Cepatnya bisa gede. Tapi yang paling gede. Ini itu oranda. Oranda. Oke. Ini. Gue norak. Atau memang ini jarang sih? Ini memang jarang. Di Indonesia juga gantengnya. Gak ada. Gila kan? Iya. Jadi masih harus impor dulu. Baru ada. Dan lu yang impor ini sekarang? Iya. Wow. Berapa? Itu di 2 juta. Eh, gue mau 1 dong. Boleh. Tapi. Diskon. Bener ya? Harga khusus ya? Banyak ya? Ambil. Satu. Eh, tapi ini kok ada motif-motifnya gitu? Iya. Ada yang ada motifnya. Bagusnya yang mana? Yang polos dong? Enggak juga. Ada juga yang bentuk motifnya nanti jadi bagus. Tergantung sih. Ini mukanya ada kuning-kuningnya. Ntar ya kayak gimana? Tidak. Tidak memang lucu gitu. Itu memang gak ada uang aja. Gue beli ya? Iya. Dua ya? Oke. Harga satu. Hah? Koki Mutiara Jambul. Aku baru lihat tuh ini. Waduh. Lucu banget. Ini juga jarang ada. Ini juga jarang ada. Ini kenapa gak bisa disatuin sama ikan koki lagi? Karena nanti mutiara nya dikira makanan. Betul. Jadi ikan koki itu terkenal dengan ikan yang hobi makan. Makannya tuh sehari tuh bisa sepuluh kali sampai belasan kali. Iya. Kalau dia makan, dia makan terus. Betul bisa sejam sekali, bisa dua jam sekali. Jadi koki itu hidupnya untuk makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Dan memorinya ada yang ngomong katanya cuma sampai sepuluh menit aja. Jadi ketika dia udah makan, sepuluh menit kemudian gini. Gue udah makan belum ya? Makan lagi. Sepuluh menit kemudian. Eh gue udah makan belum ya? Makan lagi. Kan bisa seperti itu ya? Ini mutasnya tuh gimana sih? Sampai ada jambulnya? Memang jenisnya dikira-kira. Hmm, gue belum lihat. Yang biasanya tuh mutiara tikus ya? Mutiara tikus. Ada gak disini? Enggak ada. Ya, kalau mutiara tikus itu ya gitu. Tanpa jambulnya. Terus ini mutiara tuh. Ininya mulutnya lebih monyong. Betul. Ini gerenjil-gerenjil gitu. Kayak apa ya? Apa ya? Bukan bentol sih. Karena keras ya? Iya. Ting-ting-ting gitu. Air kutil. Air badan lu sekejut ke bulu ada kutilnya. Iya. Kemudian kepalanya. Kepalanya kayak bola. Nah, isi-isi bolanya ini apa? Udara atau lemak? Bukan daging. Iya. Itu itu. Bukan air bukan apa? Oh, iya. Itu itu. Ini apa ini? Ini oranda. Langsung aja lah. Hahaha, gue lihat. Hahaha. Pes depan masa. Huuuh, cantiknya. Ini oranda dari Cina juga? Dari Thailand kalau yang ini. Dari Thailand. Dari Thailand. Aduh. Aduh, guys. Gimana dong? Berapa ini? Eh, eh. Kan dia ulang tahun. Hahaha. Ini 10 juta. Dari fam di Thailand yang terkena nama famnya apa? Shogun. Shogun. Itu terkena banget emang berkualitas. Ini udah, kelasnya udah kelas? Ya, high quality lah. Ini udah kelas show ya? Gak juga lah. Belum. What? Lu ada koki-koki juara juga gak di sini? Ada tapi gak di sini. Hmm, saya belum. Ya, nih. Itu ada. Oh, iya, iya. Bener-bener. Ikan koki tamasaba. Nah, guys. Ini jenis koki lain lagi. Ini tuh jangan dilihat dari ekornya. Karena ekornya rata-rata panjang. Tapi ada yang pendek. Tapi intinya adalah ini bodinya tuh bisa gede banget. Namanya apa? Ini tamasaba dari Jepang. Tamasaba. Ini dari Jepang. Nih, gedenya tuh gede banget ini. Ada nih. Nah, kayak gitu. Ini masih pada kecil. Ini dari Jepang. Tadi kan ada yang dari Thailand. Ada yang dari Daichima. Nah, ini dari Jepang. Ini bisa gede banget. Dan ini milinya udah kayak mili koi. Dari motifnya. Gak ada serok ya? Tadi yang mana sih? Gue lupa itu ya? Eh? Ya, ini. Warnanya paling. Ini ya? Ya, bener-bener. Nah, selain ikan-ikan koki yang masih langka tadi. Ada juga loh koki-koki yang gak kalah unik lainnya. Cus. Kita lihat satu demi satu. Ryukin. Gue ambil ya. Ryukin ya. Bentar, 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 bentar. Nih. 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 Ini Ryukin. Jelas-jelas ini Ryukin. Eh? Sebentar, sebentar. Ini, ini, ini. Gue ambil ya. Selain meneruhin. Itu. Tuh, 2-3. Tuh. 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 Tuh, 2-3. Tuh. Tuh. Bedakan. Eh ya, beda dengk guys. ini yang gue tau, ini Ryukin ini Ryukin Ryukin ini seperti ini, badannya seperti belah ketupak ada punuknya juga terus dorsal atas ada bawah ada jadi dayung ada ya kita bandingkan dengan yang ini beda ya? beda kalau sama orang anda beda juga ya? beda hampir mirip, tapi beda mirip orang anda ya? coba-coba, ada orang anda yang mirip gak? nih, tiga jenis yang berbeda guys yang tadi gue bilang Ryukin adalah yang ini yang gue tadi bilang belah ketupak ya beda lagi dengan ini, ini orang anda orang anda, orang anda orang anda sih, kepalanya memang ada ada jambul-jambulnya juga ya oke, dan punuknya gak terlalu tinggi nah, kalau ini gabungan antara orang anda dengan Ryukin, betul gak sih? ada jambulnya bentuk badannya mirip Ryukin ada yang bilang, ini rancu lebih ke rancu juga? iya, karena gendun tapi ada dorsal atasnya? iya ini kenapa? ini namanya Yuan Pao hah? Yuan Pao ini mah ada Cina ya? Yuan Pao ini juga disebut Yuan Pao Yuan Pao hah? hah? apa ini? itu di sekitar 6 juta jangan bercanda lu 8 juta aja, 8 juta orang belum ada sepuluh deh, sepuluh hah? hah? angkat ah, angkat bayar, bayar angkat, angkat, angkat waw, ayin bayar wan, kopi gak jadi wan gue buat bayar ini hah? 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 waw jadi kalau koki itu harus kena matari? iya, lebih baik outdoor yeay, gue bener yeay terus? sama makannya, kaki yang color oh, dan sering? iya, juga sering tapi makannya itu kan ada yang buat color ada yang buat bulky dan lain sebagainya kaki yang color kalau mau kalau mau warna tapi kalau cepat gede dan berotot kaki yang to grow to grow ada yang sama di sana juga pakai telur iya, itu juga, itu protein iya, proteinnya jadi pengeriman berapa lama? oh, dari Cina? kalau dari Cina itu jadi, itu kan dari Kucow dari Kucow ke Shanghai dulu baru ke Shanghai, baru ke Jakarta hee Kucow ke Shanghai, berapa lama? pokoknya totalnya itu sampai keluar di bandara 30 jam 30 jam? dalam packing kuat? kuat ya, mombok-mombok sedikit lah iya ini yang khusus klip peruntukan untuk karantina? ee, karantina? iya, bisa untuk iya, apapun sih tapi yang di dalam ini yang karantina? ini lagi karantina kok keruh ya? iya, karena keruh ini kita kaki obat obat daratina awal, hanya moving di obatnya jadi biar-biar nggak terlalu stress? iya, oke ayy ayy ada kopi kurus? lo merupak lu merupak kalau aku apa yang iya?, oooow.. ada kopi kurus? lo merupak tau? subscribe, like dan juga jangan skip iklannya lumayan makasih ya ah, yummy kurusnya gimana sih? ini bento yang kayak di depan yang agak jendut oh ini kurusnya kayak gitu oh iya guys guys dan disebut kurus itu di bagian belakangnya tuh jadi bagian kalau yang jendut itu kok di bulat gitu kan? iya, oke nah, kalau kurus itu ada gitu ya kan? iya, terlihat lah dasarnya memang jendut tapi kalau kurus itu mengenai etas ke belakang agak ada pasalnya lebih panjang jadi ini kolamnya kolam penggumukan iya itu yang digrooming namanya kalau orang tok apa? digrooming digrooming oh iya kayaknya digrooming itu dipotong rambut, sedikit sedikit ya iya, 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 iya ini pak tok kurus itu karagera apa? selain makan kurang makannya kurang, kurang aja sih nah kalau untuk penggumukan ini berapa kali makannya? makannya misalnya 2 jam sekalian 2 jam sekali makan guys jenis makanannya pun udah gak? bisa pakai yang grow oh grow katanya ini juga jual pakan juga ya? iya, iya katanya kalau gue belikan di situ bonus pakan ya? oke, lanjut kita di bagian dekat ekonnya tuh agak tekung nih agak tekung nah itu tanda kalau koki kita tuh kurus nah ini juga nih nah ini nih aduh nah 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 bagian jempol gue pegang nih bukan, bukan ya? bertelur beneran? eh bertelur guys, bertelur guys iya dipecat ya tadi enggak, enggak cuma gini doang duh eh bertelur kalau bertelur tuh udah seterus ya? enggak kadang kalau dipencet bisa keluar emang tuh? enggak dipencet ya cuma dicolek-colek emang tuh kejantan tangguh guys gini juga gini juga ini si Hudson nih gue memanggil ini si Hudson nih nih ini warnanya gini ini cengkil banget yang ini maco 2 muka 2 muka gue beli deh ini boleh ya boleh ya iya kan masih kurus kan ini udah kemul enggak kan orangnya udah kemul ini kan masih kolam kurus berarti gue emang beli koki kurus enggak 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 kurus berapa emang berat iya enggak enggak kurus 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 tekan oh beda ini udah kemul ini guys pokoknya gue akan mencari dan juga mulai cerok-cerokin pilih-pilih mana yang mau gue bawa sebagai kejitan buat istri istri gue sih lagi di Bandung ya jadi ntar pokoknya pas dia masukin pas dia pulang ke Bandung tuh seneng-seneng anak 6 ya ini 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Guys, jadi gue pulang Mau kejutan Kejutan buat gue sendiri sih Satu Ungu, eh parvel dua Sapi Mutiara itu dua Sapi satu Situ satu Ini delapan ya, eh? Tujuh ya? Keren Sampai jumpa di video selanjutnya Kita bawa tujuh koki baru Walaupun IG-nya ya Buat Kevin, lu ada pribadi gak sih IG-nya? Ada, Kevin Alvaro 15 Kevin Alvaro 15 Kemudian juga Jakarta Gold Peace Center Oke, kita masukin di sini Hei hei Takut gue Hei Bagus Lihat bawahnya juga sih Sampai bawah-bawahnya hitam Kalo hitam Wih, kerennya Saatnya bayar Saatnya apa aja? Gapasih, lupa Hei Enggak usah lah Hei Itu mau bayar Om, aku mau bayar loh om Gak usah, kan udah ini Haa, Kevin kan memang jemukan sih Yang ini waktu jadiran yang batu Iya, kan memang dia udah Dari tempoh ini kalo Pak Iwan dateng mau dikasih Yaudah, silahkan Mau dikasih yang mana aja, silahkan Ngelorba Hahaha Saya udah nyiapin kartu loh KTP Hahaha Beneran? Iya Guys Waaaah Gapin anaknya om sunggi Om sunggi, om sunggi Oh beneran om? Iya, iya Baik banget Gak apa-apa Ya Oh my God Gue bales pake apa ini kalo gini mah Gak usah Gak usah Pokoknya follow Follow IGnya Kevin Kevin Alvaro 15 Alvaro 15 Kemudian harus follow juga Harus belanja juga lu Disini ya Di Jakarta Golfi Center Itu Instagramnya ya Pilih disana Seluruh Indonesia bisa dikirim Dan ini Terjamin kualitasnya Luar biasa Ini mah orang lama banget Ya dari Koi dan lain sebagainya Dan bergaransi lagi Katanya Koi nya satu minggu Kan gila Ini didiat doang loh Ini Kevin ya Kan lu kata pikir ga dipake deh Oh my guys Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih